Ya tur-tur wisata-wisata yang dikatakan wisata religi, ya bersusah payah melakukan safar, perjalanan jauh, perjalanan panjang, mengunjungi makam fulan, mengunjungi makam fulan, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini sejatinya menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena tidak ada yang namanya tur-tur wisata religi, artinya kita bersusah payah melakukan perjalanan panjang dalam anggapan, dalam keyakinan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan ibadah, perjalanan yang mendapatkan ganjaran, perjalanan yang mendapatkan pahala keutamaan, dan lain sebagainya. Itu tidak ada dalam Islam, kecuali ke tiga lokasi. Ada yang bisa menyebutkan? Nah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan sabda Nabi, Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, artinya perjalanan yang kalian anggap itu ibadah, wisata religi lah bahasa kita. Kecuali ke tiga tempat, yaitu Masjid Al-Haram, Masjidi Hadha, Masjidku ini, bukan ini maksudnya ya, Masjid Nabawi maksudnya, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau tiga Masjid ini, iya, itu namanya wisata religi, namanya tur religi. Tapi kalau kita bersusah payah misalnya, kita ini lagi ada di Saudi, kita bersusah payah mengunjungi Masjid Tanwir ini. Dengan meyakini Masjid Tanwir ini, kalau dikunjungi akan mendapatkan ini, bernilai ibadah ini, ini, dan seterusnya. Padahal yang dikunjungi Masjid juga, tapi itu tetap menyelisih sunnah Nabi SAW. Nggak boleh kita bersusah payah untuk mengunjungi sesuatu yang Nabi SAW tidak menganjurkan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang mengunjungi pemakaman, mengunjungi kuburan-kuburan, ziarah kubur secara asal disyariatkan. Akan tetapi tak kalah ziarah kubur dijadikan sebagai tujuan utama dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, maka tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kita menziarai kuburan, kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita, kita ziarai. Mungkin di belakang rumah ada kuburan, di kampung sebelah ada kuburan, kita ziarai tidak ada masalah. Untuk mengingatkan kita akan kematian, sembari mendoakan para penghuni kubur, yang memang mereka sedang membutuhkan doa-doa kita, karena mereka sedang mengalami masa-masa sulit di kuburan. Itu. Tapi kalau sengaja kita mengunjungi makam Fulan, yang letaknya jauh di ujung dunia sana, misalnya, kita bersusah payah ke situ, hanya tujuan kuburan situ tidak boleh. Kecuali, apabila memang kita kebetulan lagi safar di sana, mungkin lagi ada kerjaan, tidak ada urusan sama agama, kita mungkin ada keperluan di kota tersebut, ada keperluan, ada hajat di kota tersebut, lalu kita berziarah di makam yang ada di kota tersebut, tidak ada masalah. Kita doakan penghuni makam itu, dan kita juga sembari mengingat akan kematian. Karena orang yang melakukan itu, itu terbagi-bagi. Ada yang jatuh dalam kesyirikan, dan ada yang jatuh dalam kebitahan. Jatuh dalam kebitahan apabila tadi dia ke sana itu tidak minta-minta kepada penghuni kuburnya, tapi dia ke sana memang untuk mendoakan penghuni kubur tersebut, dan mengingatkan dia akan kematian. Benar sudah. Akan tetapi yang jadi masalah adalah, bersusah payahnya dia untuk menuju ke kuburan itu. Dia anggap itu sebagai sebuah ibadah, dia anggap itu sebagai sebuah tur-religi, padahal Nabi tidak pernah menganjurkan hal tersebut. Nabi tidak pernah menyatakan hal itu. Ada orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, manakala dia benar-benar meminta-minta kepada penghuni itu, meskipun tujuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang dituju adalah Allah, tapi melalui perantara penghuni kubur, itu sudah jatuh ke syirikan dalam dirinya. Dan orang-orang yang ikut andil, partisipasi dalam hal ini, entah dia sebagai tour leader-nya, atau mungkin dia sebagai penyelenggaranya, atau apapun itu, maka dia jatuh ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْحِفْمِ وَالْعُدُوَانِ Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Ada pun tadi pertanyaan kedua, Bapak. Nah, sebagian orang yang melaksanakan ibadah umrah, itu biasanya dibarengi dengan tour rekreasi ke berbagai tempat. Ada yang ke Turki, ada yang ke Dubai, ada yang ke Eropa misalnya. Jadi kita sarankan sebaiknya tidak usahlah tour-tour yang semacam ini. Kenapa demikian? Karena mabarak yang didapatkan lebih besar daripada manfaatnya. Yang kita kunjungi adalah negeri-negeri yang disitu nilai-nilai Islamnya sudah mulai luntur. Nah, bagaimana kita ini habis umrah, habis melaksanakan ibadah kepada Allah, kita datang ke satu negeri yang disitu nilai-nilai Islamnya hampir hilang. Anda lihat di negeri-negeri Dubai misalnya, atau misalnya ke Eropa, dengan banyak sekali kemaksiatan yang ada di sana, apakah mungkin seseorang bisa bertahan di atas iman, di tengah bodaan, maksiat yang seperti itu. Apalagi jauh dari keluarga. Orang itu berpotensi besar melakukan maksiat, manakala dia jauh dari keluarganya, dia di negeri yang disitu tidak ada yang kenal sama dia. Itu potensi melakukan maksiat sangat besar sekali. Maka mau dorok yang didapatkan lebih besar daripada manfaatnya. Yang sebaiknya tidak. Yang sebaiknya tidak melakukan hal-hal tersebut. Ada pun kalau memang orang itu, dia bisa menjamin dirinya selamat dari fitnah, punya keimanan yang kuat, ya nggak ada masalah. Tapi kalau saran saya, iman kita adalah iman yang lemah, maka sebaiknya tidak usah kita cukupkan umrah, ibadah umrah saja, atau tadi kita katakan wisata religi yang syar'i. Yaitu ke Masjid Al-Kharam, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Itu lebih ahsan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla.